Selamat datang di channel Korotaka Watasional Nomewa, channel yang berisi video-video tentang matematika tentang Youtube dan juga S&P Kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korotaka Watasional Nomewa, channel yang berisi video saya yang ke-1481 ini, saya membuat video dokumentasi bulanan ya Seperti video-video saya sebelumnya, sebulan sekali saya membuat video dokumentasi Nah, kali ini tadi pagi itu saya cek ya di Google Adsense, pendapatan saya ini sudah masuk ya di Google Adsense Dan masuknya tadi pagi ya, karena tadi semalam itu saya ngecek setengah 2 malam itu ya Itu belum masuk di Google Adsense dan saya ngecek jam 8 lebih 5 menit sekitar itu sudah masuk Entah jam berapa masuknya, jenis jari ini tanggal 10 Februari maksudnya Nah, di analitik sendiri ini ya untuk bulan Januari kemarin di analitik sendiri ini masuknya 108.314 rupiah, kemudian di Google Adsense untuk bulan Januari ini maksudnya 108.340 rupiah Ada sedikit perbedaan gitu ya, maksudnya tadi gitu Nah, total pendapatan saya sampai 10 bulan ini ya Dari pertama apa namanya setelah pasca gaji pertama cair ya Gaji pertama saya dulu cair itu ini ya 1.346.858 rupiah Nah, dari setelah itu sampai sekarang ya berarti sudah 10 bulan Baru dapat 1.188.370 rupiah Nah, disini sudah saya buat rekapnya apa namanya Ya, apa namanya Catatan, saya sudah buat catatan ya Jadi tadi pagi, ini hari Kamis ya 10 Februari 2022, tadi pagi itu ya Terakhir saya ngecek semalam itu atau tengah malam itu jam setengah 2 ya Setengah 2, tengah malam ya, tanggal 20 itu Eh, tanggal 10 Februari itu Pendapatannya itu belum masuk di Google Adsense Kemudian pada pukul 08.05 menit, lebih 5 menit ya sekitar itu Saya cek lagi itu sudah masuk Entah, mungkin masuknya di antara jam segini sampai jam segini Entah jam berapa ya Saya sendiri tidak tahu itu Nah, jadi ini Sejak pertama, saya dulu cairkan April ya Sampai sekarang itu sudah 10 bulan ya Itu berarti 10 bulan pasca cair gaji pertama Ini tadi sudah saya jelaskan ya Di analitik itu Rp108.314 rupiah Kemudian yang masuk di Google Adsense itu Rp108.340 rupiah Ada selisih, selisihnya hanya Rp26 rupiah ya Kalau kemarin selisihnya Rp785 rupiah Kalau sekarang cuma Rp26 rupiahnya Sedikit sekali selisihnya Antara analitik dengan Google Adsense Totalnya Rp1.188.370 rupiah Ini total yang sudah masuk di Google Adsense Yang sudah masuk ini tadi totalnya Nah, selanjutnya Kalau dibandingkan dengan pendapatan bulan sebelumnya Bulan sebelumnya kan Rp97.726 rupiah Nah, sekarang kan menjadi Rp108.340 rupiah Ini ada kenaikan sebesar Rp10.614 rupiah Lumayan lah, disyukurilah daripada turun Walaupun naik hanya Rp10.000 disyukuri saja Nah, untuk mencapai pencairan ya Pencairan kan minimalkan Rp1.300.000 Nah, ini untuk mencapai pencairan Masih kurang Rp111.630 rupiah Rp111.630 rupiah Jadi, pada bulan ini harus dapat pendapatan segini Supaya gaji saya cair Kalau kurang dari itu, maka tidak cair Cairnya bulan depan Kalau tidak sampai ini Semoga saja bisa cair Bulan depan lah Semoga cairnya tanggal 22 Maret Kalau bisa tercapai ini mungkin cair 22 Maret Kalau misalkan gagal ya 22 April Sama seperti yang tahun lalu ya 22 April Nah, kemudian pendapatan saya ini Dibandingkan rekor Pendapatan tertinggi saya itu masih Turun sebesar Rp37.055 rupiah Jadi, rekor pendapatan tertinggi saya itu Dulu hanya Rp145.000 ini ya Rp145.395 rupiah Kalau dibandingkan itu Hari ini itu masih Pendapatan bulan ini itu masih turun Rp37.055 rupiah Nah, kemudian Kalau misalkan di Februari sendiri ya Kalau Februari Dihitung ya Misalkan kita jumlakan ya Ini kan tadi pendapatan sampai bulan Januari Nah, jadi pendapatan ini itu sampai bulan Januari Jika ditambahkan dengan ini ya Yang sampai Februari Sampai 8 Februari Ini sampai 8 Februari ya Ini Rp1.188.370 rupiah Kalau ditambahkan Rp35.359 rupiah Itu jadinya Rp1.228.729 rupiah Nah, jadi masih Untuk mencapai batas pencairan Itu masih kurang Rp76.271 rupiah Sisa waktu saya ini Berarti untuk bulan Februari Sisa waktunya ini tinggal 20 hari ya Karena Februari kan 20 sampai 28 20 hari Rp76.271 rupiah Itu kalau dibagi 20 Itu rata-rata perharinya Saya itu harus menutupin pendapatan Rp3.813.55 rupiah Itu kalau ingin Pendapatan saya bisa cair 22 Maret besok Semoga bisa ya Semoga saja bisa ya Karena ini Kalau kemarin-kemarin ini kan seringnya Ini Rp4.000 Ini Rp3.800 Ini Rp4.000 lagi Ya, kadang naik Kadang turun Tapi ya Semoga saja bisa lah Ya, kalaupun tidak bisa ya Ya, tidak apa-apalah Tertunda satu bulan gitu Cairnya tertunda satu bulan Kurang lebih demikian ya Video saya kali ini Ini hanya video dokumentasi saja Mohon doanya dan dukungannya Jangan lupa like Subscribe, share, bunyikan lonceng Berikan komentar positif Sesuai isu video saya Tonton juga video-video saya yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar copy paste Jangan komentar dengan link Jangan komentar dengan subscribe Jangan komentar dengan link Jangan komentar dengan link Yang paling penting Jangan melanggar peraturan Youtube Dan jangan lakukan pelanggar Youtube Terima kasih sudah menonton video saya ini Sampai selesai